. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dikabarkan memberikan batasan waktu negosiasi terkait pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens hingga 1 Juli 2023. Berdasarkan informasi yang beredar, jika negosiasi kelompok Egyanus tidak terpenuhi, mereka mengancam akan melukai pilot berkebangsaan Selandia Baru. Merespons hal tersebut, Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan negosiasi untuk membebaskan Kapten Philip. Terkait dengan KKB, Polri masih terus melakukan negosiasi dan sampai sekarang masih tetap berlangsung, ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah, Jumat 30 Juni 2023. Namun, Nurul tidak memberikan rincian soal perkembangan negosiasi yang sudah dilakukan sejauh ini. Menurutnya, rincian soal perkembangan negosiasi dilakukan oleh Polda Papua. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Kabit Humas Papua, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!